Hai awalnya itu saya ingin mengganti mouse daily driver saya dengan Logitech G402 namun pilihan saya menjadi berubah setelah melihat produk yang satu ini pilih Logitech yang sudah terjamin kualitasnya atau brand yang satu ini dari segi harga mouse ini sama persis dengan Logitech G402 yaitu di angka 400 ribuan sebagai pembanding saya coba cari review di YouTube dan ternyata tidak ada satu orang pun yang review mouse ini hal itu membuat saya menjadi tambah penasaran akhirnya saya putuskan untuk membeli mouse yang satu ini Oke langsung saja kita review dari segi packagingnya biasanya saja ya tidak ada yang istimewa nah disini ada tertulis Sage ya mungkin brand yang satu ini terdengar asing di telinga saya karena saya baru mendengar brand yang satu ini tapi saya lihat di official store-nya di Tokopedia ternyata Sage ini juga menjual berbagai berbagai macam peripheral komputer seperti kursi gaming mouse keyboard dan lain sebagainya Oke disini ada gambarnya untuk serinya itu ada ini T93 mechanical gaming mouse Oke dan sudah RGB ya Nah itu sudah sudah standar mouse gaming sekarang ya Hai saja ya di sini ada tertulis Sage terus di sampingnya ada T93 mechanical mechanical gaming mouse mouse ya dan isinya simpel ya mouse dan ini secara kertas ya manual booknya ini hai 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 tidak ada lagi hai 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 lumayan berat ya Hai nah seperti ini bentuknya Hai ini beratnya dikisaran 100-150 gram ya jadi lumayan berat untuk sebuah mouse gaming panjang kabelnya ini standar mouse gaming yaitu di 1,8 meter Hai nih ini bahannya plastik ya tapi saya tidak tahu nih plastiknya apa karena di packaging itu tidak tertulis bahan dasar plastik ini dan ada beberapa bagian metal ada beberapa bagian metal ini sekilas mouse ini mirip dengan dual bladernya kogar ya yang bisa di adjustable seperti ini Hai nah bisa dipanjangkan bisa dipendekkan kemudian ini dari belakang kemudian ini dari belakang jadi selain bisa dipanjangkan di sini terdapat putaran ya skrup atau baut yang bisa kita sesuaikan Hai ini untuk memaju dan mundurkan ini ya ini punggung ini buat telapak tangan jadi bisa kita setting ring sesuai panjang dan lebar telapak tangan kita Hai seperti ini kemudian di bagian scrollnya nih ya ini bagian scrollnya nih berbeda dari mouse pada umumnya ya dia berbun di apa berbentuk lancip runcing gitu ya dan ada karet atau o-ring di bagian tengahnya nah ini selain mau untuk mempercantik tampilan juga berfungsi agar jadi kita tidak slip saat memainkan scroll ini Hai kemudian di bagian rekliknya atau klik kanannya itu ada tulisan Verity Bigel ini Hai sedangkan di klik kirinya ada tulisan gaming mouse Hai hadis ini juga ada tombol G1 dan G2 jadi G1 ini untuk forward dan G2 untuk backward ya Hai kemudian di punggung tengahnya ini ada indikator apa indikator panjang dari mouse ini ya Hai nah ini RGB ada aksen RGB nya jadi ini sebagai acuan atau ukuran panjang dari mouse kita ya terus di bagian dalamnya ini ini bagian dalamnya terdapat sirip-sirip petal ya berbahan dasar aluminium ini menambah aksen garang pada mouse ini nah lihat Hai kemudian di sini ada ini seperti pipa ya ini lampu lampu RGB seperti pipa Hai pipa liquid ya water cooling seperti ini Hai jadi seolah-olah mouse ini memakai radiatornya juga ini sebagai apa sebagai indikator dpi jadi ketika kita mengganti dpi lampu ini akan berganti warna dan logo Sagi ini ya Hai Oke kemudian kita beralih ke bagian belakang ini Hai nih metal ya Nah dari aluminium Hai disini terdapat tombol dpi dan mode ya jadi tombol dpi dan mode nah untuk mode satu ini ini untuk office ya atau pekerjaan kantoran dan mode dua ini untuk gamingnya jadi lebih responsif Hai di mode gaming Hai jadi seperti ini bentuknya dan terdapat beberapa pet 123456 ya Hai ini Hai ya mirip lah ya dengan dual bladernya kogar ya terdapat sayap ini sebelah sini ini ini dan bisa di maju mundurkan nah ini lip apa nilai lebih dari mos ini Oke setelah melihat dan mencoba mos ini bagi saya mos ini mempunyai dua minus ya dua kekurangan pertama itu di bobotnya Hai bobotnya ini terbilang berat ya untuk sebuah mouse gaming jaman sekarang itu saya coba timbang tadi di seratus lima puluhan gram ya jadi eh berat sekali Hai mungkin ini karena pemilihan materialnya jadi ada beberapa material aluminium mungkin itu yang mempengaruhi ini bobotnya kemudian ini ya ini peletakkan dong tombol dpi dan modenya ya ini seharusnya ditaruh di bagian atas Hai agar kita mudah mengaksesnya ya sedangkan ini di bagian bawah jadi ketika kita hendak mengganti mode dpi atau mode gaming dan opis tadi kita harus membalik mos ini dan memencetnya jika ditaruh di bagian atas itu akan mempermudah kita dalam mengganti mode dpi nya nah jadi menurut saya Hai cuma dua itu kekurangan dari mos ini ya Hai selebihnya mos ini keren Oke guys cukup sekian review singkat dari saya semoga video ini bisa menjadi obat penasaran bagi kalian yang kepo dengan mos yang satu ini Oke akhir kata wassalam hai hai